Intro Mari kita ulas bagaimana hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U22-2023 setelah menderita kekalahan di pertandingan pertama Grup A atas Irak Timnas Indonesia U20 harus membuka laga perdana di Piala Asia U22-2023 setelah menderita kekalahan dari Irak pada Rabu-Tanggal 1 Maret tahun 2023 malam WIB Dalam pertandingan yang digelar di Lokomotif Stadium tersebut skuad Garuda Nusantara, dulukan Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 Dua gol dari Irak tersebut masing-masing hadir di babak pertama dan babak kedua yakni lewat Haider Abdul Karim di menit ke-28 dan Mohamed Jamel di penghujung pertandingan Kekalahan ini pun otomatis membuat tim besutan Sinta Eeyong tersebut harus duduk di dasar klasemen sementara Grup A Posisi ini didapat setelah dilaga grup A lainnya, Uzbekistan mampu mengalahkan Syria dengan skor identik 2-0 Sehingga Timnas Indonesia bersama Syria duduk di dasar klasemen Mengingat hanya ada dua tim yang akan lolos dari fase grup ke babak perempat final atau delapan besar Piala Asia U20 2023 Bagaimana perhitungan agar Timnas Indonesia ikut lolos Berdasarkan aturan Piala Asia U20 2023 Nantinya hanya juara dan runner-up masing-masing grup saja yang akan lolos ke babak knockout atau babak gugur Saat ini, Timnas Indonesia U20 berada di posisi terbawah bersama Syria Tertinggal 3 poin dari Uzbekistan dan Irak yang menang di laga perdana Dengan dua pertandingan tersisa, peluang Timnas Indonesia U20 untuk lolos fase grup terbilang sulit, tapi bukan tidak mungkin Nah cara agar Timnas Indonesia U20 lolos fase grup, utamanya adalah dengan memenangkan dua pertandingan tersisa di grup A Yakni melawan Syria tanggal 4 Maret dan Uzbekistan pada tanggal 7 Maret nanti Jika dua kemenangan atas Syria dan Uzbekistan tersebut diperoleh Timnas U20 Indonesia Maka akan membuat Timnas Indonesia U20 mengantongi 6 poin, yang cukup untuk membawa Garuda Nusantara ke perempat final Namun dua kemenangan itu juga harus melihat hasil pertandingan pesaing lainnya Yakni Uzbekistan dan Irak di dua pertandingan tersisa nanti Mengingat Irak dan Uzbekistan telah memiliki tiga poin saat ini Timnas Indonesia U20 juga harus berharap salah satu dari kedua tim itu tergelincir di dua pertandingan tersisa di grup A Andai Timnas Indonesia U20 mampu menang di dua pertandingan tersisa dan Uzbekistan serta Irak mampu menang satu kali dari dua laga yang ada Maka raihan ketiga tim akan sama menjadi enam poin Nah dengan poin yang sama, yakni enam tersebut Maka penentuan kelolosan akan berdasarkan selisih gol di antara tiga tim tersebut saat bertemu Sehingga, timnas Indonesia U20 pun harus bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya Dan berupaya agar tak banyak kebobolan agar bisa menyamai atau melampaui torehan plus dua gol yang kini dimiliki Uzbekistan dan Irak Berikut kelasemen sementara grup A Piala Asia U20 2023 Uzbekistan plus dua gol dengan tiga poin Irak plus dua gol dengan tiga poin Sedangkan Syria min dua gol dengan nol poin Serta timnas Indonesia U20 min dua gol dengan nol poin Catatan, timnas Indonesia U20 kalah dari Syria dalam perolehan poin kedisiplinan Sehingga menduguki papan bawah kelasemen